Juru bicara COVID-19 Johan Syah menjelaskan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan menyosialisasikan kepada masyarakat yang berdagang di lingkungan depan kantor Gubernur Jambi. Sosialisasi dilakukan termasuk dengan pemasangan spanduk atau baliho agar kegiatan Car Free Day ditiadakan, sesuai dengan imbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jambi dalam rangka menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Johan Syah mengatakan, Satuan Gugus COVID-19 Provinsi Jambi terus berupaya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari keramaian dan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Untuk itu, pemerintah menghentikan sementara waktu Car Free Day di depan kantor Gubernur Jambi. Abdul Mananteveri Jambi melaporkan.